Halo teman-teman, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Arsi Channel Kali ini saya membagikan resep Sambal hijau padang Rasanya enak banget loh, saya makan sama ayam Tapi bisa juga ini dimakan sama ikan Atau bisa dibikin balado gitu Bisa juga telurnya diceplok ya teman-teman Sesuai selera aja Simak videonya sampai habis Nah ini dia bahan-bahannya teman-teman Disini ada cabai hijau Tiga jenis ya Ada cabai hijau yang besar Seperti ini, ini tidak pedas Kemudian ini cabai hijau keriting Dan ini yang paling pedas cabai rawit Nah kemudian bawang putih, bawang merah Secukupnya saja Ini lemon untuk nanti kalau udah matang diperas Dan tomat ini aslinya tomat hijau Tapi kelamaan disimpen jadi udah matang Tidak apa-apa ya teman-teman Nah segini aja simple banget Ini tuh rasanya nanti enak banget teman-teman Aku suka banget Kalau makan yang pedas-pedas sama samelijo tuh Berasa makan di rumah makan padang ya Dan karena saya mau makannya sama ayam Jadi saya sudah siapin ayamnya nih teman-teman Sudah saya cuci dan akan saya potong Seperti biasa aja Ayamnya sudah saya marinasi dengan Bumbu sasetan ini Dan saya juga tambahkan bawang putih Dan jahe yang dihaluskan Untuk cabainya Saya rebus dulu sebentar Supaya menghilangkan bau anjirnya ya 5 menitan saja cukup Nah bawang putih dan bawang merahnya Sudah saya potong-potong Tomatnya juga Ini akan siap saya blender ya teman-teman Nah teman-teman Terserah selera saja mau di blender kasar atau halus ya Kalau saya yang pertama di blender halus dulu Blenderan kedua akan saya blender kasar Nah setelah di blender seperti ini ya teman-teman Kenapa yang di bawah itu warnanya putih Karena itu campuran bawang merah, bawang putih dan tomat Kalau yang di atas ini blenderan yang kedua Hanya cabai saja Kalau teman-teman mau diulek itu juga boleh ya Tapi disini karena saya waktunya terbatas Jadi saya blender aja Jujur saya juga lebih suka diulek ya Nah ayamnya yang tadi itu sudah saya goreng nih Sedang digoreng sambil dibalik-balik ya Apinya sedang saja supaya tidak gosong dan di dalamnya mateng Saya goreng seperti pada umumnya aja ya Sampai mateng Sampai kriuk-kriuk gitu Baunya harum sekali ini tuh teman-teman Nah ayamnya sudah mateng ini teman-teman Akan saya angkat ya Minyak sisaan goreng ayam ini Akan saya pakai untuk menggoreng cabainya Jadi nanti lebih sedap teman-teman Karena minyaknya minyak masih bersih ya Sisaan goreng ayam tadi baru dipakai satu kali Ini saya sengaja bikinnya banyak untuk stok di kulkas ya teman-teman Karena anaknya nenek juga tiap Sabtu minggu kesini tuh mereka pada suka semua Mereka sekarang sudah terbiasa dengan pedas ya Mereka suka sekali balado, gulai, kare gitu Mereka sangat suka sekali Nah ini akan saya aduk-aduk terus Jangan tinggal-tinggal ya teman-teman takut nanti gosong Memang ini saya menggunakan api sedang saja Akan diaduk-aduk sampai minyaknya itu naik ke atas Itu tandanya cabainya udah mateng ya teman-teman Sambil hijaunya udah siap Lalu saya masukkan gula, garam, dan juga penyedap Tidak usah apa-apa lagi ya teman-teman Sudah cukup segitu aja Ini sudah enak banget rasanya Persis seperti di rumah makan padang Nah seperti ini Ini minyaknya udah naik ke atas Ini tandanya sambalnya udah mateng ya teman-teman Nah ini ayamnya bisa langsung dimasukin ke dalam sambal ya teman-teman Tapi karena kebanyakan Jadi saya mau ambil dulu ya Separuhnya untuk disimpan nanti Karena ini sangat banyak sekali Bisa juga ayamnya itu ditaruh di cobek aja ya Kemudian sambalnya dituang di atasnya Kemudian kita penyet gitu Jadi kayak ayam penyet gitu Bisa enak loh teman-teman Nah ini dia Ayam goreng sambal hijau Sudah siap Enak banget loh Baunya harum Kelihatannya cantik Dan rasanya sangat enak Dari warnanya juga menggugah selera banget bukan Ini akan saya taruh di cobek Kemudian saya penyet menjadi ayam penyet sambal hijau Mari sekarang kita coba dulu Baunya harum sekali ini Dan ini tuh tidak terlalu pedas ya teman-teman Entah cabainya masih muda Atau kebanyakan cabai hijau yang besar itu Jadi gak terlalu pedas Rasanya enak Cuman pedasnya itu Buat aku yang pencinta pedas itu kurang Nah teman-teman seperti yang tadi aku bilang ya Ini tuh bisa juga diaduk Di dalam wajannya ya Ini keesokan harinya Sudah dingin sambalnya Saya panasin lagi Kemudian Akan saya masukkan ayam Dan saya aduk-aduk bareng ya Tapi saya masukin air dulu Supaya nanti bisa meresap Ke dalam ayamnya ya rasanya Rasa cabainya Jadi saya tambahkan air Tidak apa-apa Nanti dinyalain lagi Itu nanti dimasak lagi Nanti mengental Langsung saja kita masukin ayamnya Kemudian kita aduk-aduk Lalu kita ungkup sebentar Supaya sambalnya itu meresap sampai ke dalam Jadi nanti berasa bumbu sambalnya Selang beberapa menit Kemudian sambalnya udah mengental Dan udah meresap ya Bumbunya dijamin udah meresap ke ayam Jadi ini tuh cara yang kedua ya teman-teman Jadi boleh sambalnya dipisah Atau boleh diaduk bareng seperti ini ya Ini udah ready Tinggal kita taruh di piring aja Cek rasa dulu Nah asemnya udah terasem lagi tuh Garamnya udah terasa ya Mau saya tambahkan sedikit penyedap Dan pedas pastinya ya Namanya juga sambal Nah sudah enak gurih Jadi ini akan saya aduk-aduk sebentar Kemudian saya matikan apinya Dan saya taruh di wadah Hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman Aslinya tuh warnanya hijau banget teman-teman Mungkin ini karena efek kamera ya Jadi warnanya kelihatan Agak kuning gak begitu hijau ya Tapi ini tuh asli enak banget Gimana teman-teman Cara buatnya mudah sekali bukan? Silahkan dicoba ya Aku suka banget Ini apalagi kalau dipersin lemon itu Enak banget teman-teman Dan selain sama ayam Ini bisa juga sama telur ceplok Atau telurnya direbus Seperti mau bikin balado gitu Nah sekarang mari kita coba makan Cicipin dulu Ayamnya baunya harum sekali Sambalnya udah aku cicipin Mantap sekali Jangan lupa dipersin Limon hijau Ini rasanya menambah Nikmat selera Oke teman-teman Videonya saya cukupkan Sampai disini dulu ya Terima kasih buat yang selalu Menyimak sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax